anggrek kater ya kalau dirawat dengan baik itu bisa cantik seperti ini ya teman-teman, dia bisa rajin berbunga cantik dan subur seperti ini Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku, Rere Pandawi teman-teman, apa kabarnya hari ini semoga sehat ya teman-teman, hari ini aku akan berbagi tips cara perawatan anggrek kater ya agar rajin berbunga nah, bagaimana cara perawatannya, ikuti videonya terus, jangan di skip-skip, biar gak gagal paham ya nah, ini ada anggrek kater yang siap mekar ya ini kater yang mantini cantik teman-teman nah, yang ini ini juga sudah kenop ya anggrek kater ya itu kalau tumbuh tunas baru biasanya itu sudah membuat angklop, ada kenopnya ada bunganya ya pasti berbunga biasanya seperti itu jadi kalau sudah berbunga dia tidak mau berbunga lagi jadi, kalau mau anggrek katernya berbunga itu harus menemukan tunas baru nah, ini lebih cantik lagi ya teman-teman, ini sangat cantik bunganya juga besar banget ini kateria ID-nya Hawaiian Lightning Fiesta ini pengucapannya agak susah ya teman-teman, maaf kalau salah ya maaf kalau salah pengucapan ini besar banget bunganya ya jumbo sangat cantik ini yang koleksi kakak saya ada beberapa yang digantung di atas ada yang ditempel di pohon atau ada yang ditaruh di rak gitu ya dipot terus taruh di rak jadi macam-macam ya untuk penempatannya ada yang ditaruh di pot plastik seperti ini nah, ini besar bunganya hampir setelapak tangan ya setelapak tangan gede ini jumbo bunganya sangat cantik banget perpaduan beberapa warna tips untuk merawat anggrek kateria yang pertama agar anggrek kateria kita itu rajin berbunga kita harus memperhatikan intensitas cahayanya ya teman-teman jadi anggrek kateria ini memerlukan paparan sinar matahari secara tidak langsung supaya dapat tumbuh dengan baik dan optimal ini butuh sinar matahari sekitar 50% ya dia suka cahaya dan angin yang cukup ya jangan diletakkan di tempat yang gelap kalau diletakkan di tempat yang gelap nanti dia sulit berbunga itu yang pertama kemudian yang kedua kita harus memperhatikan penyiramannya jadi kalau media sudah kering itu harus cepat-cepat kita siram ya kalau digantung atau ditaruh di pot itu bisa juga dilakukan metode infus water agar tidak dehidrasi kemudian untuk tips yang ketiga untuk media tanam media tanam yang tepat untuk kateria ini bisa menggunakan pecahan pakis itu ya cacahan pakis arang sabut kelapa itu juga bisa atau ditempel langsung di papan pakis atau ditempel di pohon itu juga bisa ya atau kalau mau pakai arang ya ditaruh di pot atau pakai cacahan pakis juga bisa ya kalau ditaruh di pot ya nah yang ini ditaruh di teras depan ya teman-teman untuk anggrek katerianya ditaruh di pot depan tidak digantung ya ini dengan pencahayaan yang cukup juga kelembapan dan anginnya juga cukup ya kalau ditaruh di teras depan seperti ini ini sangat cantik sekali tips yang ketiga yaitu pemumpukan ya teman-teman nah untuk pemumpukannya untuk anggrek kateria ini harus dilakukan secara rutin misalnya teman-teman punya jadwal seminggu sekali jadi harus rutin seminggu sekali kalau misalnya jadwalnya seminggu dua kali ya harus rutin seminggu dua kali kalau kita rutin melakukan pemumpukan itu akan memberikan nutrisi yang diperlukan anggrek kateria secara optimal ya jadi nanti anggreknya itu akan tumbuh subur dan rajin berbunga nah ini koleksi kakak saya juga ini kateria siamese dolkiwi ini juga cantik ya teman-teman lanjut tips yang keempat ya teman-teman untuk anggrek kateria kita perawatannya itu kita harus memperhatikan suhu dan kelembapan jadi kalau cahayanya cukup penyiramannya bagus pemumpukannya juga bagus medianya bagus kita juga harus memperhatikan suhu dan kelembapannya anggrek kateria ini suka kelembapan optimal 40% sampai 70% dengan suhu rata-rata 15 hingga 22 derajat celcius nah ini ada yang imut cantik sekali ya teman-teman ini anggrek kateria morning glory cantik ini cantik sekali nah buat teman-teman yang anggrek katerianya sulit berbunga atau gak pernah berbunga mungkin bisa dicek ya kenapa kok tidak pernah berbunga padahal sudah kondisi dewasa ya anggrek katerianya tapi sulit berbunga jadi harus dicek mungkin pencahayaannya kurang suhu kelembapannya tidak sesuai atau anginnya juga kurang ya kemudian kurang pemupukan atau penyiraman dan media tanamnya gak sesuai harus dicek satu per satu nah kalau ini anggrek kateria lockton ex galaxy bell ini juga cantik ya teman-teman ditaruh di pot plastik seperti ini jadi untuk anggrek kateria itu gak harus ditaruh di pot plastik ya teman-teman ditaruh di pot yang gerabah dari tanah liat itu juga bisa oh ya teman-teman kalau anggrek kateria itu beda sama dendrobium ya biasanya kalau dendrobium itu kan sudah berbunga dari tunas satu gini ya sudah berbunga dia akan bisa muncul lagi di tunas yang sama tapi kalau anggrek kateria ini tidak ya kalau tunas ini sudah mengeluarkan bunga dia tidak akan mengeluarkan bunga lagi jadi kalau mau anggrek katerianya berbunga berarti harus menumbuhkan tunas yang baru nah seperti ini ya ada tunas baru ini sudah membawa amplop nanti akan keluar kenopnya ya teman-teman jadi kalau ada tunas-tunas baru itu akan mengeluarkan bunga ini yang tunas lama ya ada bekas bunganya semua ya teman-teman ini ada bekas tangkai bunganya semua ini sudah tidak bisa mengeluarkan bunga baru lagi kalau yang sudah ada bekas bunganya seperti ini ya teman-teman yang bisa mengeluarkan bunga baru untuk anggrek kateria itu tunas yang baru nah seperti ini yang di bawah ini ada tunas baru di sebelahnya itu kan sudah keluar amplopnya ya sudah bertanda mau berbunga ya anggrek katerianya nah ini ya teman-teman ini ada bekas petang bunganya ini sudah tidak bisa tumbuh bunga baru lagi ya nanti kalau tumbuh tunas baru yang seperti ini akan ada bunga baru kalau sudah tumbuh tunas baru nanti akan menghasilkan bunga baru tapi kalau yang lama-lama seperti ini yang sudah ada bekas bunganya tangkai bunganya seperti ini tidak bisa menghasilkan bunga baru nah kalau yang ini koleksi anggrek kateria kakak sayang ditempel di pohon hidup ya teman-teman ini kondisinya lebih subur ya kalau ditempel di pohon seperti ini karena seperti habitat aslinya ya ini sudah kelihatan sangat sehat ini ada beberapa yang sudah amplop ya sudah mau berbunga ya nah ini juga ada yang di sebelah sini di kamboja ya ini ditempel di pohon kamboja untuk anggrek katerianya yang ditaruh di depan rumah di teras depan nah ini meskipun ditempel di pohon tapi pencahayaannya ini juga cukup ya teman-teman ini bagus kena sinar mataharinya mataharinya tidak langsung tapi terkena sinar matahari ya angin dan kelembapannya juga bagus kalau ditaruh di sini jadi anggrek katerianya jauh lebih subur ini tunas barunya banyak banget yang ditempel di pohon nah barangkali teman-teman punya tanaman atau pohon yang besar seperti ini di depan bisa dimanfaatkan ya buat nempel anggrek katerianya untuk tips terakhir ya teman-teman untuk perawatan dari anggrek kateria ini juga harus diimbangi dengan pemberian fungisida dan juga insektisida secara bergantian atau berselang-seling ya untuk mencegah anggrek kateria terserang hama ataupun penyakit untuk jadwal pemberian fungisida dan insektis itu juga sama seperti pemupukan ya teman-teman harus rutin jadi kalau misalnya teman-teman punya jadwal seminggu sekali ya harus seminggu sekali terus seperti itu jadi anggrek kateria ini harus cukup cahaya, angin, kelembapannya, penyiraman, pemupukan dan pemberian fungisida serta insektisida agar anggrek kateria ini tumbuh sehat dan bisa rajin berbunga jadi intinya harus rutin perawatan kalau mau anggrek kita ini rajin berbunga ya untuk pupuk teman-teman bisa menggunakan pupuk apapun sama saja jadi kalau dikasih pupuk tapi tidak rutin pemberiannya juga akan sama hasilnya juga akan sulit berbunga jadi kalau mau memberikan pupuk juga harus rutin harus ada jadwalnya kalau seminggu sekali harus seminggu sekali, kalau seminggu dua kali harus seminggu dua kali begitu juga dengan pemberian fungisida dan insektisida oke teman-teman sampai disini video kita kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati